Intro Dalam rangka menyambut Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, Polres Batubara menggelar apel siaga untuk pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru di Mapolres Batubara, Kelurahan 50, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Untuk keamanan umat nasrani yang akan melakukan ibadah di gereja-gereja sekabupaten Batubara, petugas kepolisian disiagakan untuk memberi kenyamanan dan ketenangan dalam menyambut perayaan Natal 2018. Kapolres Batubara, AKBP Robin Simatupang mengatakan, Polres Batubara siap untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru. Semoga semua dapat berjalan dengan aman dan lancar. Selain itu, Polres Batubara juga turut memberikan tali asis sebagai wujud kepedulian institusi kepolisian terhadap personil polisi di Batubara. Pemberian tali asis berupa paket sembako yang diberikan kepada seluruh personil yang ada di Polres dan Polseksek Kabupaten Batubara. Jadi pada pagi hari ini kita lakukan apel seperti biasa dan sekaligus pengecekan pasukan. Pengecekan kesiapan pasukan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru di jajaran Kabupaten Batubara. Dan pada pagi hari ini juga kita memberikan tali asis kepada personil Polres Batubara sampai kepada Polsek. Nah ini kita beri tali asis bentuk paket ya, paket sembako. Ya ini bentuk daripada perhatian kita, institusi kita, Polres dan peserta pejabat utama kepada anggota yang ada di Batubara. Selain itu juga kita berikan juga paket untuk teman-teman kita ya, yang di Toramil, yang beragama Kristen, dan di Batalion. Harapan kami kepada personil dengan tali asis ini, ini ada kebersamaan dalam pelaksanaan tugas, saling mendukung, saling memperhatikan, dan saling bekerja sama yang baik. Ini harapan kami. Kabupaten Batubara juga mensupport semua jajaran Polres Batubara untuk dapat menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh rasa tanggung jawab. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkan Terbrata TV, salam terbrata.